Meski kerap disebut sebagai ayam mistis, ayam hitam jenis cemani menjadi salah satu ras ayam termahal di dunia saat ini. Di Kabupaten Bogor, seorang peternak ayam mengembangkan budidaya ayam cemani yang pasarannya sudah tembus ke pasar internasional. Tak hanya itu, peternak ayam ini juga mencoba mengembangkan varian ras cemani baru dengan ayam KT. Nah, selain ayam cemani, di peternakannya juga terdapat beberapa jenis ayam hias lain yang punya harga fantastis. Ini dia ayam jenis cemani yang kerap disebut sebagai ayam mistis. Tapi siapa sangka, ayam asli Indonesia ini merupakan salah satu ras ayam termahal di dunia saat ini. Di kandang ayam milik Tarmudi, warga desa mampir kecamatan Jelengsi, Kabupaten Bogor ini, terdapat puluhan ekor ayam cemani yang telah ia budidayakan selama 9 tahun terakhir. Di pasar internasional, ayam cemani yang juga dikenal dengan ayam keduh atau ayam selasi ini memiliki harga fantastis. Money Smart, salah satu website keuangan terkemuka di dunia, bahkan membandol saikor ayam cemani dewasa dengan harga 25 hingga 40 juta rupiah. Mahalnya harga ayam cemani ini salah satunya dikarenakan jumlahnya yang sangat sedikit. Tak hanya mengembang biakan ayam asli cemani, saat ini Tarmudi juga tengah mencoba mengembang biakan varian ayam baru dari ras cemani dengan ayam kate. Meski belum sempurna, hasilnya sudah terlihat di beberapa ekor ayam generasi keempat. Di mana warna hitam khas cemani sudah terlihat jelas di badan ayam kate yang berukuran kecil seperti ini. Meski tak setinggi harga internasional, harga pasar lokal khusus untuk ayam cemani memang saat ini paling tinggi dibanding ayam hias lokal lainnya. Saat masih pandemi, Tarmudi mengaku sudah pernah menjual ayamnya hingga ke beberapa negara luar, seperti Amerika Serikat hingga Qatar. Omsetnya bahkan pernah menembus 50 juta per bulan. Saya mulai usaha ini dari 2014 sampai sekarang. Tapi awalnya di cemani, awalnya kita main di cemani saja, terus makin ke sini makin banyak jenisnya. Sekarang yang di kandang ini sudah ada berapa, Pak? Sekarang di kandang ini sekitar 50 ekoran ya, keseluruhan itu undukan. Kalau untuk di cemani biasanya di 3 jutaan per ekor loh. 3 juta per ekor. Iya, yang untuk dewasa. Sudah bisa? Kita mulai jual sebenarnya dari usia telur sudah mulai jual ya, Pak ya? Sudah bisa jual ya? Iya. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Jadi telurnya pun kita jual. Harga telur itu mulai dari 100 ribu per butirnya. Nah, terus anakan usia 1 bulan kita jual 800 ribu per pasang. Nah, selain ayam cemani, di kandang ini juga terdapat beberapa jenis ayam hias yang juga memiliki harga fantastis. Mulai dari ayam ketawa dari Sulawesi Selatan, Batik Itali, ayam serama, brahma, hingga ayam turki yang dikenal dengan nama esel perat. Untuk memastikan kandang ayam ini tetap berkualitas, tim Kementerian Pertanian juga rutin melakukan kunjungan ke lokasi ini. Untuk ayam cemani sendiri, kita tahu merupakan pelas panufa asli ya. Asli dari Indonesia juga yang memang nilai dan harga jualnya relatif lebih tinggi untuk pasar-pasar luar negeri. Karena memang mempunyai cita rasa dan khas dagingnya, khas daging yang mencirikan ayam cemani itu sendiri. Paling mahal. Paling mahal. Bisa dilihat di pasar-pasar luar seperti itu. Gitu kira-kira. Kalau dari sisi kesehatan, Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjanin dari sektor kesehatan? Paling tidak untuk saat ini, paling tidak penguatan biosekuriti lah. Karena bagaimana, apalagi dengan kondisi krim sekarang ini kan, itu harus diberikan paling tidak penambahan vitamin dan obat-obat yang kandang ternak sendiri. Meskipun selari saat masih pandemi dulu, budidaya yang hias khususnya ayam cemani ini diakui oleh peternak masih tetap memiliki segmentasi pasar tersendiri. Mereka pun berharap agar pemerintah bisa terus memberikan pendampingan bagi para peternak agar ayam khas Indonesia bisa terus dikenal di dunia internasional. Mohd Bakri, Kabupaten Bogor